Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan berdiskusi atau menyampaikan materi tentang teknik mawitan telur, baik itu secara utuh maupun secara terbuka. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak, saya persilakan untuk presensi terlebih dahulu pada ocw.uns.ac.id. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa, saya. Beranjak kepada materi yang akan saya sampaikan hari ini tentang pengolahan telur, sebelumnya barangkali kita overview sedikit apa yang sudah kita bahas pada materi-materi atau pada mata kuliah sebelumnya. Jadi telur itu secara biologis merupakan telur yang baru saja ditelurkan atau keluar dari saluran reproduksi unggas betina. Telur segar secara komersil itu berdasarkan pemeriksaan candling. Candling itu yaitu memeriksa telur menggunakan bantuan sinar. Nah, ketika di-candling, isi telur masih dalam keadaan baik dan layak untuk dikonsumsi. Telur yang disimpan itu akan mengalami perubahan berat, berat jenis, rongga udara, serta menimbulkan bau yang tidak sedap apabila tidak dikontrol. Oleh karena itu, telur itu perlu untuk diawetkan. Seperti yang saya sampaikan pada slide pembuka, pengawetan telur dapat dilakukan baik secara utuh maupun hanya isi telurnya saja atau telur terbuka. Baik itu telur utuh maksudnya, utuh di sini adalah gabungan antara yok dan albumin atau putih telur, putih telurnya saja atau yok atau kuning telurnya saja. Tujuannya adalah untuk menghambat dekomposisi zat gizi yang terdapat dalam telur. Di Indonesia, pengawetan telur secara utuh itu sudah kita bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah telur asin. Telur asin itu merupakan salah satu produk telur yang diawetkan secara utuh. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengawetkan telur secara utuh, yaitu yang pertama adalah kondisi telur dalam keadaan baik atau baru. Kemudian telur dalam keadaan bersih, artinya setelah ditelurkan kita cuci dulu sehingga tidak ada kotoran yang menempel pada bagian kerabang telur. Kemudian untuk metode pengawetan telur utuh itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pengapakan kering. Pengapakan kering ini kalau di kita barangkali itu adalah pembuatan telur asin. Kemudian metode Cina, penculupan dalam larutan, pengawetan pada suhu rendah, pelapisan kerabang, serta pemanasan sekilas. Metode pengawetan telur utuh yang pertama adalah pengapakan kering. Sudah sejak lama dilakukan pengolahan telur atau pengawetan setelah terbuka dengan menggunakan pengapakan kering. Bahan yang digunakan diantaranya adalah bisa berupa dedak padi, garam, pasir, dan jerami. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk melapisi telur dalam satu wadah. Tujuannya adalah agar untuk mengurangi penguapan air dan keluarnya karbon dioksida yang berlebihan, serta melindungi isi telur. Pengawetan telur utuh yang kedua adalah metode Cina. Sesuai dengan namanya, berarti metode pengawetan telur ini berasal dari negeri Tiongkok atau Cina. Contoh produknya adalah hulidan, yaitu telur diawetkan dengan melapisi campuran garam, tanah liat basah, atau abu, kemudian disimpan selama satu bulan. Kemudian produk yang kedua adalah saudan. Saudan ini merupakan pengawetan telur yang dibungkus dengan campuran nasi dan garam, disimpan selama enam bulan. Kemudian yang ketiga adalah pidan. Pidan ini merupakan telur yang diawetkan dengan cara melapisi telur dengan garam kapur, abu dari kayu, yang dicampur dengan air teh dan disimpan selama lima bulan. Hal ini akan menyebabkan yok menjadi abu-abu kehijauan, kemudian albumen berwarna coklat seperti tampak pada gambar. Metode pengawetan telur utuh yang ketiga adalah penculupan dalam larutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi evaporasi air dari telur. Nah kemudian ada beberapa persyaratan tertentu sehingga larutan dapat digunakan sebagai media untuk mengawetkan telur, yaitu dia aman dan tidak beracun. Dia juga tidak bereaksi dengan telur, sehingga telur masih seperti sifat fungsional asalnya. Biasanya larutan yang digunakan adalah larutan air kapur. Metode pengawetan telur yang secara utuh yang keempat adalah pengawetan pada suhu rendah. Nah semenjak refrigerator ditemukan oleh manusia, kemudian refrigerator itu menjadi alat yang sangat efisien dalam mengawetkan makanan termasuk telur. Apabila telur disimpan pada suhu 4 sampai 10 derajat celcius dengan kelembapan relatif 80%, maka dia akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan yang tidak disimpan pada refrigerator atau suhu rendah. Metode pengawetan telur utuh yang kelima adalah pelapisan kerabang, yaitu kerabang dilapisi dengan bahan-bahan yang aman, tidak beracun, serta tidak menimbulkan bau. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melapisi kerabang diantaranya adalah minyak mineral, agar-agar, gelatin, serta parafin. Kemudian kita lanjutkan ke metode pengawetan telur utuh yang pemanasan sekilas. Jadi prinsipnya adalah tadi, jadi telur kita pilih dibersihkan, kemudian untuk pemanasan sekilas, telur yang sudah bersih tadi itu kita celupkan ke air mendidih selama kurang lebih 5 detik. Cara ini akan menyebabkan terjadinya koagulasi sedikit albumin yang pada bagian luar albumin. Jadi albumin cair, encer yang ada di dalam telur itu akan menggumpal, membentuk lapisan tipis atau film di sekeliling albumin. Sehingga lapisan yang terbentuk pada penculupan sekilas ini atau pemanasan sekilas ini, itu akan tepat berada di bawah selaput kerabang. Nah apabila telur dibuka, lapisan yang terbentuk akibat pemanasan sekilas ini itu tidak tampak dengan mata telanjang. Itu tadi adalah pengawetan telur secara utuh, yaitu ada enam. Yang pertama adalah pengepakan kering, kemudian yang kedua metode Cina yang terdiri dari tiga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penculupan dalam larutan, kemudian pengawetan pada suhu rendah, kemudian penculupan pada suhu tinggi atau air mendidih, dan yang terakhir adalah pelapisan kerabang menggunakan berbagai macam minyak gitu ya. Nah ini yang selanjutnya adalah tentang pengawetan telur secara terbuka. Pengawetan telur secara terbuka itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membekukan telur, isi telur kita bekukan, atau isi telurnya kita jadikan bubuk. Yang pertama adalah pengawetan telur terbuka, yaitu produk telur beku. Produk telur beku itu akan menyebabkan yok mengalami gelation, atau struktur yok menjadi seperti gel. Struktur yang seperti ini itu bersifat irreversibel, artinya tidak bisa dikembalikan ke asalnya. Oleh karena itu, perlu ditambahkan sodium klorida atau sucrosa sebanyak 10% untuk mempertahankan sifat fungsional dari telur. Telur Pada pembuatan telur beku, pasturisasi itu wajib dilakukan sebelum telur dibekukan, pada suhu 60 derajat Celcius selama 3,5 menit. Proses pengawetan telur terbuka, termasuk di dalam telur beku, itu bisa dijadikan menjadi tiga produk utama, yaitu telur whole egg, atau telur yang isi telur albumin dan yoknya, albuminnya saja, atau yoknya saja. Oke, kita lanjutkan ke proses pembuatan telur. Tahap pertama dari pembuatan telur, yaitu telur dipilih atau disortasi, dan pastikan kita hanya memilih telur dengan kualitas baik secara fisik, artinya secara fisik dia tidak ada abnormalitas. Kemudian telur yang sudah kita pilih tadi, kita simpan pada suhu 15,6 derajat Celcius, ini adalah pre-chilling dalam holding room, jadi dia dimasukkan ke dalam suhu, ruangan tertentu dengan suhu 15,6 derajat Celcius. Kemudian kita candling, memastikan apakah telur masih dalam keadaan baik, bisa dicirikan dengan penamanya, rongga udara yang kecil, kemudian posisi yok yang masih pada posisinya, atau dia masih disanggah, dijaga oleh keberadaan kalaza. Selanjutnya, telur dicuci, kemudian dikeringkan, dan dimasukkan ke dalam ruangan pemecah untuk memisahkan isi telur. Telur campuran yang berisi antara albumin dan yok, albuminnya saja atau yoknya saja. Cairan telur kemudian kita aduk untuk mendapatkan cairan yang homogen, hindari pengocokan yang berlebihan agar tidak terjadi pembuahan pada produk yang kita inginkan. Membran vitelina, kemudian kalaza, dan partikel-partikel kerabang itu dibuang, disaring sebelum dihomogenkan. Tahapan kedua pada proses pembuatan telur beku, yaitu pasteurisasi. Isi telur kita pasteurisasi pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius selama 3,5 menit. Selanjutnya, pada tahap ketiga, cairan telur yang sudah dipasteurisasi kita dinginkan pada suhu 7,2 derajat Celcius. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, pembuatan telur itu bisa dilakukan pada suhu minus 18 derajat Celcius sampai minus 21 derajat Celcius. Kemudian, dengan penurunan suhu sebesar 1 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian, yang kedua, metode pembekuan cepat. Ini biasanya dilakukan pada suhu yang lebih rendah lagi, yaitu berkisar antara minus 23,3 derajat Celcius sampai minus 28,9 derajat Celcius, Pada slide-slide sebelumnya adalah tentang pengawetan telur terbuka dengan produk telur beku. Sekarang kita lanjutkan ke pengawetan telur terbuka, yaitu bubuk telur. Bubuk telur atau telur kering. Pengawetan telur dengan pengeringan, yaitu dengan cara mengurangi kadar air telur sehingga bakteri dan fungi atau jamur tidak dapat tumbuh. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu dilakukan evaporasi dengan menggunakan spray atau pan drying. Albumin itu biasanya dia menggunakan pan drying, sedangkan telur penuh atau yuk itu menggunakan spray drying. Pengaringan albumin terlebih dahulu itu harus dilakukan fermentasi untuk mengurangi kadar gula, sehingga tidak terjadi reaksi mylar, tidak terjadi off-flavor, tidak terjadi perubahan warna, dan kelarutan tepung telur tetap baik. Fermentasi albumin itu biasanya dilakukan pada suhu 20 derajat celcius sampai 29,4 derajat celcius. Kalau dilihat dari karakter suhu tumbuhnya, berarti ini adalah mikrobia yang digunakan itu tergolong bakteri mesofilik. Kemudian fermentasi ini dilakukan pada suhun, tadi sudah suhunya, dilakukan selama 36 sampai 60 jam, sehingga pH albumin itu mencapai 6,25. Fermentasi atau agen fermenter yang digunakan pada proses fermentasi telur atau putih telur yaitu aerobacter aerogens atau ercercia frundi. Setelah difermentasi, cairan telur dituang ke dalam pan dengan ketebalan kurang lebih 6 mm, kemudian dikeringkan pada suhu 50 sampai 60 derajat celcius selama 6 sampai 20 jam. Kadar air produk yang dihasilkan adalah 8 persen. Kemudian pada prosesnya itu perlu ditambahkan aditif seperti surfaktan anionic dan triethyl citrat. Kedua aditif ini dipungsikan untuk mempertahankan sifat fungsional dari telur atau putih telur khususnya. Yang kedua adalah pengeringan telur penuh dan yuk. Sebelumnya, kenapa putih telur itu harus dikeringkan dengan pen drying? Karena apa? Pada proses pemanasan itu akan menyebabkan putih telurnya mengalami penggumpalan. Apabila terjadi penggumpalan, maka apabila menggunakan spray drying itu dikhawatirkan menghambat atau menutup saluran yang ada pada mesin. Oleh karena itu, dia menggunakan pen drying. Sedangkan telur penuh dan yuk itu dilakukan secara spray drying. Sama seperti tahapan persiapan pengeringan albumin, selanjutnya telur dimasukkan ke dalam spray dryer yang memiliki tekanan 3000 lobs per inci persegi. Nah kemudian ditiupkan udara panas blower itu dengan suhu kurang lebih 160 derajat celcius. Nah produk akhir dari pembuatan tepung telur menggunakan pen drying ini adalah produk dengan kadar air kurang dari 5%. Produk spray drying ini itu memiliki kelarutan lebih tinggi daripada pen drying, yaitu 90% berbanding 60%. Tutup, ini ada beberapa cuplikan bagaimana menikmati senturi egg atau pidan tadi ya. Coba kita lihat videonya. Hi lovelies, it's Emi. Today I want to share with you something that is considered perhaps a little bit unusual. It's this. So for those of you that are not familiar with this, I can't read the Chinese for you, but it's often called a sentry egg or a thousand-year-old egg or a black egg. So let me preface this a little bit. So last week, my entire family got sick. We all got the stomach flu and it was terrible. So as we were recovering, I was trying to make food that would be gentle on our stomachs and something that we wanted to eat. So as most of you know, I'm Chinese American. I grew up here in the States. And when we were sick or in the wintertime, my mom would make something called chok. It's this. It's a rice porridge made usually with a really concentrated broth. And it's very nutritious, very gentle on the stomach and delicious. So I made a batch of this. And growing up, when we had it, we would always have it with this, which is called chitang. And it's a century-year-old egg. So I thought I'd share it with you because I think a lot of people find it really unusual and strange because it is. And I want to show you the proper way to eat it or the way I've eaten it. So you may have heard of this before. This preserved duck egg. It looks like this. Traditionally, when I was a kid growing up, my dad would get them and they would be packed with like mud and rice culls. You had to scrape all that off and then you'd get this egg. The mud that they pack on there and a lye, I think they put on there, or soda ash or something like that, creates a chemical reaction with the duck egg and congeals it in a very interesting way. So the way you eat it is you crack the egg and like this, just like a hard-boiled egg, and then you peel it. So as you can see, the egg has darkened and has congealed. So here is the egg. I actually think it's quite beautiful, but for those uninitiated, you might find it quite repulsive. Up close, you can kind of see that there is this little bit of a snowflake kind of pattern that happens to the surface of the egg. The egg white turns into this kind of jello. And here is the yolk. So you can see a little bit of the yolk. And it turns this really strange gray-green color. Some of these shows have people just bite it like that. I would never do that. It's a very, very strong, pungently flavored thing. And I would never just eat it plain like that. It's just very strong and harsh. I think it can be served that way if you really enjoy it. That's not how I've eaten it. So when you cut it, this is what it looks like inside. Very interesting. So the yolk has turned this kind of green, almost looks like planetary-like thing. And there you can see a better shot of the egg white that has gelatinized into this tea brown color. It has a very strong odor. It smells very sulfur-y and ammonia-like. And when I say ammonia, for those of you who might not know ammonia, it's kind of like Windex. That's what it smells like. It's a lot like, I think, how you describe really strong cheeses. It doesn't sound attractive when you describe it, but when you taste it, it's something else. All right, so next what we do is we cut it into small pieces. And then I sprinkle less in the eggs. I like that. For a small bowl like this, I think half an egg is plenty. Add a little bit of white pepper. I love white pepper, so I put a good amount. And then, really finely sliced green onions. And that's it. And the hot soup kind of melts the sentry egg a little bit, particularly the yolk. And you stir it. It's not very appetizing. It looks a bit like glue, but it is delicious. So next, you take a bite. Then a little bit of everything, the white pepper, the gitan egg, and the soup. And here we go. Itadakimasu! Mmm, mmm, mmm. D-licious. The soup is really delicious. It's not unlike a really strong chicken soup or chicken noodle soup. Something like that, but made with rice. Very thick texture. Hot. And then you have the egg. Kind of like an overripe, soft cheese. You get that kind of metallic, ammonia kind of flavors. But when you have it in the soup like this, it's really nice. It really mellows out that harsh edge. And along with the fresh green onion, which gives it a kind of brightness. And it is sort of enough to kind of stand up with a strong third of the egg. Delicious. I could eat this every day. I love it, love it, love it, love it, love it. So that's Pidan, or century egg. So let me know in the comments below if you've tried this before, and if so, what your thoughts and opinions are. And if you like it, or if you enjoy it, how you eat it. I think there are several ways to eat it. This is the only way that I eat it. For those adventuresome eaters that want to actually try this, I think you can find them by most Asian burgers. So I hope you guys enjoy that, and I hope you guys learn something, and I'll see you in my next video. Take care. Bye. And they're so cute. So it looks like there's six different flavors, because they look like six different flavors. Ya, itu tadi bagaimana cara menikmati Pidan, gitu ya. Apakah kalian percaya, apa namanya, enak gitu ya, mbaknya sangat menikmati Pidan, atau produk Pidan tadi, gitu ya. Kalau saya sih, serem gitu ya, ngeliatnya aja sudah agak-agak gimana gitu, tidak menjadikan kita untuk tertarik untuk menikmatinya, karena ada bau amonia segala macam kata mbaknya tadi. Oke, itu tentang Pidan. Saya kira ini juga merupakan akhir dari mata kuliah, mohon maaf, materi pada hari ini. Kita lanjutkan di pekan depan. Demikianlah materi kuliah untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar, atau di grup WhatsApp kita juga boleh. Kemudian apabila dirasa bermanfaat, silakan like, kemudian share materi ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.